Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan Aris Di Arda Channel Gimana kabar teman-teman semuanya Semoga masih dalam keadaan sehat Dan selalu dalam keadaan semangat Untuk menjalani aktivitas-aktivitasnya Tangan dulu sebelum kita menyiapkan Bahan masakan dan mulai memasaknya Kali ini saya akan Membuat cemilan yang pas banget Buat nemenin Kalian yang lagi di rumah Bingung mau makan apa Langsung aja kita bikin Ceker creamy Yang pas buat nemenin kalian di rumah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang kita lakukan pertama kali adalah merebus cekernya Supaya cekernya empuk Kita merebusnya sekitar 45 menit Rebus cekernya sampai benar-benar cekernya empuk Jangan lupa cuci cekernya sampai bersih Lagi menunggu ceker Kita siapkan bahan yang lain Kita iris-iris dulu Bawang bombaynya Iris juga daun bawangnya Kita irisnya agak tebal Lalu kita lanjut mengiris odengnya Untuk irisan odengnya Terserah teman-teman Sesuai selera mau diiris seperti apa Toppingnya Pilihan teman-teman sendiri Teman-teman boleh menggunakan odeng Seperti saya Boleh juga menggantinya dengan otak-otak Atau boleh juga dengan bakso Potong-potong juga sosisnya Cekernya sepertinya sudah mulai empuk Cekernya itu kalau sudah empuk Biasanya agak menyusut Dan kulitnya sudah mulai hancur-hancur Sekarang kita bikin bumbunya Kita panaskan margarin Di atas wajan Dengan api yang sedang Margarinnya sudah meleleh Kita langsung saja Masukkan bawang bombaynya Kita tumis sampai matang Bisa dilihat sendiri teman-teman Bawang bombaynya sudah mulai matang Jadi langsung saja kita masukkan Sosis dan odengnya Kita tumis-tumis Sampai odeng dan sosisnya matang Kita diamkan Sampai sosis dan odengnya Benar-benar matang Sosis dan odengnya sudah matang Kita aduk-aduk lagi Sosis yang sudah matang itu Biasanya agak mengembang Seperti itu ya Odengnya juga sudah terlihat matang Karena warnanya sudah berubah Sekarang kita masukkan Daun bawang yang sudah kita iris-iris Kita tumis-tumis sebentar Sampai daun bawangnya agak sedikit layu Dan mengeluarkan wangi harum Dari si daun bawangnya sendiri Sekarang kita masukkan Aneka bumbu atau sausnya Pertama-tama kita masukkan Saus tomatnya dulu secukupnya Lalu kita susul dengan saus sambalnya Untuk saus sambalnya ini selera teman-teman Karena banyak sedikitnya Saus sambalnya sangat mempengaruhi rasa pedasnya Lalu kita masukkan juga kecapnya Untuk kecapnya jangan terlalu banyak Sedikit aja Karena ini cuma buat Warnanya agak lebih Coklat Terus masukkan juga Bon cabenya Sekarang kita masukkan air Sebanyak 1 gelas Lalu kita aduk-aduk Sampai semua bumbunya Menyatu Dan sosisnya Odenknya ikut meresap Jangan lupa Tambahkan Tepung maizena Yang sudah kita cairkan Tepung maizenanya Kita gunakan 1 sendok makan Lalu cairkan dengan air Tambahkan juga lada Untuk ladanya Selera teman-teman juga Boleh pakai Boleh tidak Lalu kita masukkan Telur 1 buah Fungsinya juga Telur ini bisa Mengentalkan Sausnya Kita aduk-aduk Telurnya Sampai Merata Sekarang kita tambahkan Dan garam Secukupnya Terakhir kita Masukkan Cekernya Kita aduk-aduk Kita tunggu Sampai semua Bumbunya meresap Cekernya sudah Kita rebus lama Jadi kita hanya Menunggu cekernya Meresap dari Si sausnya Karena cekernya Sudah kita rebus Sebelumnya Sampai empuk Jadi kita tinggal Menunggu sausnya Matang Agak kering Jadi siap Kita hidangkan Ini dia Ceker keringnya Sudah matang Dan sudah Meresap saus Alhamdulillah Kita selamat menikmati Saya juga Membuat cemilan Ceker Creamy Semoga Teman-teman Suka Terinspirasi Dan mau mencobanya Di rumah Buat teman-teman Yang sudah beraktifitas Jangan lupa Jaga kesehatan Minum vitamin Dan sempetin olahraga Buat yang di rumah Jangan lupa Selalu jaga semangatnya Thank you for watching Jangan lupa like Comment Share And subscribe Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax